Assalamualaikum, selamat malam Saya mau membacakan salah satu komentar Dari netizen Ini dari Edmahronggo01 Siapapun yang kontra tesis Gai Imad Akan menesal di kemudian hari Siapapun Yang kontra tesis Gai Imad Akan menesal kemudian hari Bisa benar Bisa tidak Tapi lebih banyak benarnya Momen munculnya tesis Gai Imad ini Tidak ada yang menduga Tidak ada yang mengira Bahkan juga tidak ada yang meramalkan Fikir peradaban PBNU itu Siapapun yang menolak Itu kalian tahu, cari aja di Youtube Pihak-pihak mana saja Yang mengkritisi, bahkan menolak Ya kan, cari saja Dan saat tesis Gai Imad ini muncul Memang ada sebagian yang menolak Dan sebagian oke Tapi yang jelas Gerakan perjuangan Gai Imad Guswat Pleret Dan lain sebagainya Itu tidak akan bisa berhenti Akan terus melaju Terus Sampai kapan? Sampai orang peribumi Benar-benar sadar dan tahu Bahwa Orang peribumi ini loh Orang peribumi ini loh Yang memang harus menjadi tuan rumah Itu harus Jadi tesis ini tidak akan berhenti Lajunya tidak akan berhenti Dihadang pun tidak akan bisa Kecuali Bisa menutup Youtube Bisa menutup Midsos Bisa menutup internet Kekuatan lewat internet itu sangat besar Sangat besar Susah untuk dihadang Kecuali menjadi Kecuali Memilih menjadi terbelakang Jadi Jadi anti internet Apakah bisa? Kan gak bisa Di eranya Jokowi ini Sebenarnya Jokowi ini Tiga periode juga gak masalah Empat periode juga gak masalah Hanya di era Jokowi ini Semua angkara Perselingkuhan Nepotisme Orang-orang perdasi Orang-orang atas itu Dibuka Kita lihat Kita lihat saja Siapa yang bisa mendubrak Soal jenderal-jenderal di Polri Saya yakin Tidak ada yang bisa Jika misalkan Kasus-kasus jenderal itu Di Polri itu Terjadi di era Bukan Jokowi Tentu akan selesai Yang sendirinya Tidak tergungkar Dan sebagainya Iya kan Banyak kasus kan Itu tanda Apa Kebaikan ini Memasuk Dan mengobrak Apri Sesuatu hal yang bisa dibilang Itu terpendam Sesuatu yang buruk Sesuatu yang busuk KPK Iya kan Bahkan melibatkan Banyak anggota KPK Bahkan melibatkan Banyak anggota KPK Dari bawah Sampai atas Itu enggak Kementerian Berapa banyak Ketegasan Yang dilakukan Di masa pemerintahan ini Menteri Berbuat enggak benar Ratu korudu dan lain sebagainya Dibuwi Walau Itu menteri Misalkan dalam Satu koalisi penguasa Tetap dibuwi BUMN Iya kan Berarti ini kan Gawat Siapa yang bisa Mendebrak masuk ke Pertamina PLN Kalau soal PLN ini Masih banyak Tanda-tanya Dan banyak BUMN BUMN Sekarang ini Bisa dibilang apa Diawasi oleh Satu menteri Ratu Rakan menterinya Sampai Sebegitu pentingnya Membentuk Seperti itu Kementerian khusus Ya karena BUMN ini Uang ini berhamburan Banyak Makanya Perlu diawasi Belum lagi KAI Sekarang kereta Bagus sistemnya Zaman dulu Yang namanya kereta Seperti itu Apalagi di stasiun itu Wah Hanya di era ini Kalau Anda masuk Stasiun itu Lebih baik Lebih bagus Lebih persih Lebih modern Kalau pimpinan atasnya itu Bisa dibilang Korb Gak mungkin Seperti itu Maksudnya Pembini penguasannya Nah itu Itu kemajuan Belum lagi PSSE Walau ditebus Dengan banyak nyawa Yang sangat memilukan Di Malang itu Akhirnya Perlombakan besar Di PSSE Mafianya disikat Iya kan Walau Penanganannya Masih ada hal apa Yang mengganjal Tapi itu Paling tidak apa Menandakan Kebusukan Angkara murka Dilibas Ada keinginan disitu Belum lagi MUI Walau ini Gak ada Benda dan pemerintah Walau ini Hanya LSM Tapi selama ini MUI itu kan Menguasai sistem Sertifikasi halal Akhirnya bisa Ditarik ke Kementerian Agama Baru di era ini juga Dulu mana bisa Gak bisa Perputaran uang Di MUI itu Sangat besar Jangan salah loh Misalkan Jokowi ini Nanti sampai Misalkan Jokowi ini Bisa 3 periode 4 periode Itu akan banyak Pemenahan Pemenahan Dimana-mana Ada lagi Jenderal-jenderal Ex-Orba Rakan bisa Dibilang yang dulu Zaman Orba Bahkan setelah Orba itu Mereka masih bulat Masih begini kuat Akhirnya di era Jokowi ini Pecah Ini kan orang-orang Yang bisa dibilang Baking juga Baking orang-orang Masa lalu Mereka pecah Bahkan mereka Berusaha Menjatuhkan Jokowi juga Gak bisa Dengan secara taktiknya Jokowi mampu Memecah Pergulatan mereka Selama masa dulu Ikut Raharto Akhirnya pecah semua Ambyar Hanya di era Jokowi yang mampu Siapa yang bisa Melawan mereka Sebelumnya Dan satu lagi Sokal nasab Dulu orang itu ya Membicarakan Kejelekan Nasab yang katanya Habib itu sangat Menakutkan Karena percobaan Persegui dan lain-lain Walaupun kemarin itu Percobaan itu ada Akhirnya kan Memudar sendiri Dengan kekuatan Internet itu Puh membuat Mereka tululuh Akhirnya sekarang Gerakan yang Didengungkan oleh Bisbuat Di imat dan lain-lain Sebagainya Pertalian Perjalanan Hubungan Ini udah meluas Kemana-mana Masuk ruang lingkup Kampus dan lain-lain Sebagainya Masuk ruang lingkup Pesantan dan lain-lain Sebagainya Ini udah meluas Jangan salah Perjuangan ini tuh Bukan perjuangan Bayaran Bukan Perjuangan ini tuh Atas dasar Kesedaran masing-masing Untuk orang-orang Di bumi Agar menjadi Tuan rumah Di bumi sendiri Kemarin sudah Di mana Di pondok besarnya Bah Muzaki kan Lalu masuk Ke sitikur dan lain sebagainya Menunggu semuanya ini Tidak akan bisa Menahan laju Orang-orang Peribumi Bani-bani Wali Songo Untuk bergerak Walaupun ada Sebagian besar Walaupun ada Sebagian Bani-bani Wali Songo Yang masih Malu Atau masih Agak-agak takut Itu numrah Tapi perjuangan ini Akan jalan terus Ya sudah Bahasa alamnya Sudah Memang jalannya Yang udah digariskan Oleh Allah Makanya ini terjadi Pikir Peradaban itu Jika Amun jadi Betul-betul jadi Harusnya apa Ibarat Ibarat Fundasi itu Itu harus Dibenarin dulu Salah satunya Kajian nasab itu Itu harusnya Ibarat Anda Membuat rumah Semakin tinggi Tinggi Untuk melihat Dari jauh Kejaringan global Itu kan Ibarat rumah Harus semakin tinggi Makanya Seperti Kajian keimat ini Membuat agar Pundas itu kokoh Sesungguhnya disitu Ya memang sudah Takdirnya begitu Lalu siapa yang Menjadikan ini Lalu siapa yang Menjadikan ini Pergerak dengan Sendirinya Sudah garisnya Untuk Allah yang berkuasa Ini tidak diduga Tidak dinyana Tapi terjadi Jadi yang Berusaha Menghadang laju Itu gak akan bisa